Halo sempat badminton, berjumpa lagi dengan saya Juni Iskandar Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial yaitu kombinasi-kombinasi pukulan ganda pemain belakang Jadi disini saya memberikan 3 kombinasi pukulan ganda yang sering digunakan dalam bermain ganda Jadi yang pertama itu adalah smash, yang kedua pukulan chop atau smash pelan, yang ketiga adalah drop shot Nah jadi 3 pukulan ini yang paling sering digunakan dalam bermain ganda Untuk mengangkat itu sangatlah jarang sekali karena bermain ganda itu adalah bermainnya cepat Jadi siapa yang menyerang, dialah yang menang Gambarannya seperti itu, maka untuk diangkat itu sangat jarang sekali Kecuali memang bolanya sudah mepet, untuk tidak bisa diturunkan lagi Maka diperbolehkan untuk diangkat Jadi yang pertama adalah smash full power Nah smash full power itu kita juga melihat kondisi musuh Jika si musuhnya, teman si musuhnya satu itu lemah Maka bisa jadi kita serang ke yang lemah Nah apabila posisi si musuh itu sama-sama kuat, tipenya sama-sama awet Maka kita bisa serang ke bagian tengah Agar ada kemungkinan mereka bisa ragu Dan akan menghasilkan koin untuk kita Kemudian yang kedua adalah chop atau pukulan smash pelan Nah ini yang sering juga digunakan Selain full power, kita bisa juga menggunakan smash pelan Itu apabila kondisi bola itu tidak nyaman untuk di smash full power Maka kita bisa smash pelan Untuk lebih amannya, kita bisa smash ke bagian tengah Itu lebih aman Namun lebih baiknya kita variasikan pukulan-pukulan juga Bisa ke kiri, ke kanan, maupun ke tengah Agar si musuh itu bingung Arah bola kita tidak bisa ditebak oleh si musuh Kemudian yang ketiga ada drop shot Nah drop shot disini juga salah satu serangan Karena tujuannya menurunkan bola Untuk memberikan kesempatan lawan mengangkat Dan kita juga bisa menyerang lagi Jadi drop shot Nah bermain ganda itu adalah 60% 80% menyerang Dan 20% bertahan Jadi apalagi Tipikal pemain sekarang ini Lebih banyak menyerangnya Daripada pemain-pemain yang terdahulu Baik itu saja tutorial kali ini Silahkan yang ingin bertanya Isi di kolom komentar Dan yang ingin Minta dibuatkan tutorial Silahkan juga Komen di bawah Minta dibuatkan tutorial apa Jika saya bisa melakukan Maka akan saya lakukan Jika tidak Tidak saya lakukan Sampai ketemu di video-video saya berikutnya Dan jangan lupa Yang belum subscribe channel ini Subscribe Like Komen Dan bagikan ke teman-teman kalian Sampai ketemu di video-video saya